Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono bersama pengurus penghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-50 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 di Sekretariat TPPKK Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peringatan tersebut, TPPKK Kabupaten Sambas mengikuti berbagai lomba untuk memperiakan peringatan HKG PKK ke-50 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, baik perlombaan langsung dan perlombaan yang telah dinilai di daerah. Lomba langsung yang diikuti TPPKK Kabupaten Sambas diantaranya lomba penyuluhan PKBN, lomba pembuatan makanan dalam rangka penjagaan ibu hamil dan baduta, serta lomba busana adat daerah. Sedangkan lomba yang telah dinilai di daerah diantaranya lomba video konten dan lomba aku hatinya PKK. Pada lomba penyuluhan PKBN yang diikuti Sasmitasen berhasil meraih juara 3, lomba pembuatan makanan lomba dalam rangka penjagaan ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun berhasil meraih juara harapan 2, sedangkan lomba busana daerah masih belum berhasil. Lomba video konten dengan tema tips membaca yang menyenangkan diikuti Siti Nurlia berhasil meraih juara 2, dan lomba aku hatinya PKK dari Desa Sungai Serabe ke Cematang Teluk Keramat berhasil meraih juara 2. Selain mengikuti rangkaian lomba, TP-PKK Kabupaten Sambas juga menghadiri malam ramah-tamah di pendopo Gubernur Kalimantan Barat dengan menampilkan tarija bin Melayu. CSMTV madahkannya